Shalom saudara-saudara yang kekasih Bahan khutbah kita kali ini adalah Jeremiah 1 ayat 5-8 Isi khutbah kita pada hari ini adalah Pemanggilan Jeremiah untuk menjadi nabi Jeremiah percaya bahwa Sejak dari dalam kandungan Ia telah dipanggil untuk menjadi nabi Wah, hebat sekali ya teman-teman Dan waktu di dalam kandungan Tuhan sudah menetapkan Jeremiah Untuk menjadi nabi Tapi saya juga percaya Saya dipanggil sejak dari dalam kandungan Untuk menjadi berkat Bukan untuk menjadi nabi teman-teman Sama seperti tema kita kali ini Yaitu aku dilahirkan menjadi berkat Teman-teman bagaimana ya Anak-anak bisa menjadi berkat Kan kita masih kecil Ini yang dikatakan Jeremiah kepada Tuhan Tuhan, aku ini masih muda Tidak pandai berbicara Rupanya Tuhan tidak suka Alasan Jeremiah tidak menjadi nabi Nabi Berarti Tuhan juga tidak suka alasan kita Tidak menjadi berkat teman-teman Hayo Bagaimana cara kita bisa untuk menjadi berkat Ada beberapa contoh antara lain Yang pertama Cara bicara kita kepada orang lain Kita harus berbicara sopan kepada orang lain Kita tidak boleh berbicara kotor kepada orang lain Kalau kita berbicara kotor Itu tidak bisa menjadi berkat teman-teman Yang kedua Tidak melawan orang tua dan membantu orang tua Orang tua itu sedih loh Kalau kita melawan orang tua Orang tua itu tersakiti Kalau kita melawannya Karena orang tua sudah membesarkan kita Sejak dari kecil hingga besar Dan kita berlakukan melawan orang tua Jadi kita tidak boleh melawan orang tua Malah kita harus membantu orang tua teman-teman Supaya orang tua senang kepada kita Yang ketiga Tidak berkelahi dengan siapapun Teman-teman Kalau kita berkelahi itu tidak menjadi berkat Semua orang akan tersakiti Kita juga akan tersakiti Dan kita semua tidak menjadi berkat Jadi kita tidak boleh berkelahi dengan siapapun Maupun saudara Maupun orang tua Dan teman Ya teman-teman Yang keempat Mau berbagi dengan siapapun Nah ini biasanya sering dilakukan Gimana saja Contoh yang pertama Di sekolah Teman kita lupa membawa pulpen di sekolah Kita harus meminjamkan pulpen kita Kalau tidak Teman-teman kita tidak bisa mencatat Dan dilainya tidak bagus Contoh yang kedua Teman kita lupa membawa bekal makan siang Kita harus membagi bekal makanan kita Kepadanya Kalau tidak dia akan kelaparan Ya teman-teman Berarti Menjadi berkat Berguna bagi orang lain juga teman-teman Karena itu kita harus dekat Untuk menjadi berkat Kalau tidak menjadi berkat Kita akan sering berbohong Berkelahi Dan melawan siapapun teman-teman Teman-teman Tema kita kali ini kan Aku dilahirkan menjadi berkat Aku sudah menyiapkan gerakannya Seperti ini teman-teman Aku dilahirkan menjadi berkat Aku ulangi sekali lagi ya Aku dilahirkan menjadi berkat Teman-teman setuju tidak? Ikuti ya yang di rumah Satu, dua, tiga Aku dilahirkan menjadi berkat Terima kasih teman-teman